Apakah USDJP mulai bearish? Secara umum, bias harian pergerakan USDJP pada time frame H1 terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan USDJP tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,357-114,578 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 114,001-113,747. Sebaliknya waspadai jika harga USDJP terus bergerak ke atas dan menembus level 114,578 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 114,934. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 November 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101, sekali lagi, 081-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda, untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini, sampai jumpa di video berikutnya.